Dalam kegiatan halal-bihalal Bupati Batanghari bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Bupati Fadil meminta para pemangku kepentingan dapat mengemban jabatan sesuai niat sebelumnya. Dalam menjalin dan mempererat silaturahmi dengan sesama melalui kegiatan halal-bihalal Bupati Batanghari bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari pada Senin pagi, Bupati juga membahas terkait pendidikan di Batanghari serta beberapa hal lainnya yang harus dievaluasi agar lebih baik lagi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menginginkan agar pendidikan di wilayah Kabupaten Batanghari dapat diperbaiki dengan cara bekerja sama secara ikhlas. Dirinya juga menghimbau agar para pemangku kepentingan yang mengemban tugas saat ini hendaknya berada pada niat awal sebelum dirinya memegang suatu jabatan. Dan jika sudah berubah pada niat sebelumnya, maka diperlukan sesekali untuk merefleksi diri. Bupati Fadil juga menilai kondisi saat ini berbeda dengan dahulu sebab sudah banyak sekali guru yang tidak dihargai oleh murid. Padahal guru merupakan tauladan bagi semua karena menciptakan sebuah generasi memerlukan jasa guru. Apabila kita bisa dapatkan jabatan Bupati, maka kita banyak bisa berubah baik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari. Dan sebetulnya banyak tantangan juga. Berangkat dari situ, atas izin Allah, izin Allah Tuhan, izin istri saya, izin keluarga saya, saya harus berhenti jadi pegawai negeri. Karena aturan saat itu, pegawai negeri yang belum berusia 50 tahun, itu tidak boleh berusia diri atas pernikahan sendiri. Nah, misalnya waktu itu umurnya belum sampai 45, ya saya berhenti. SK-nya berbunyi, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri tanpa pensiun. Nah, itu dikira SK saya saat itu. Jadi saya sangat iri, nih, kawan-kawan yang bisa sampai pensiun di bateri kan. Karena cinta-cinta saya dulu sepatu menjadi pegawai negeri. Saya ingin mendapatkan puncak kari bulan itu, yaitu golongannya 4 E. Kalau menjabatkan struktural, berarti harus sampai ke S11. Tapi tidak capai, cinta saya tidak tercapai. Karena saya harus berhenti sedih, sebagai orang batang hari, punya tanggung jawab untuk membangun kabupaten batang hari yang kita cintai.